Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Gimana kabarnya Bang Nizar? Alhamdulillah sehat InsyaAllah Kak Rifqi kesenyum-senyum Alhamdulillah Kak Rifqi lagi bahagia ya Masya'at semua bahagia InsyaAllah Teman-teman kita bertemu lagi di Podcast Alternatif Bersama dengan Kak Iqbal, Bang Rifqi, dan Bang Nizar Oke Nah teman-teman Kali ini kita akan membahas Sebuah fenomena Sebuah kejadian Kejadian Yang baru-baru ini viral Nah apa itu Bang kejadiannya? Kak Ibu cuma intro aja sih Gimana Bang Nizar? Kejadian ada sosok kakek ya Sosok kakek yang Kakek-kakek Mbak-mbak Yang bilang Menggunakan bahasa semut gitu ya Oh nggak nanti kakek-kakek berarti ini Ustadz apa Kyai apa? Ya katanya Kyai ya Katanya Kyai ya Apa ini? Hidup bagaimana nih? Bisa bahasa semut Bang? Iya katanya Padahal kan nggak boleh berdusta ya Nggak boleh berbohong Padahal semut itu kalau ditanya Eh ngapain Bang? Bahasa semut itu gimana? Nggak bisa ya kita Kita kan bukan Nabi Sulaiman Padahal semutnya tuh juga bingung sebenernya Diajak ngumpul Ngapain sih? Kita nggak tau juga hati semutnya gimana ya Sekecil apa Iya sih Iya sekecil apa Terus Ya kita nggak tau hal yang goib Karena kita kan sesama manusia ya Jadi ngomongnya juga sesama manusia Kecuali mungkin sama Yang otaknya cerdas-cerdas Cerdas-cerdas gitu ya Kak Misalnya apa Yang mungkin kan kadang ada anjing-anjing peliharaan gitu ya Yang kadang disuruh sit down Duduk Atau ya karena dilatih juga gitu ya Dan itu kan pakai bahasa kita juga Kita juga ngerti Oh sit down duduk Terus ada juga yang apa Burung apa yang kecil-kecil Yang biasanya di sirkus-sirkus Kayak burung untah Nanti kalau burung untah Yang kecil-kecilnya yang Ayo suruh naik-naik gitu Ayo naik haji Atau naik tangga gitu Kayak gitu Nah itu kan kadang ada ya Kak tua atau Burung pari kesit Iya Boleh lah boleh Iya kayak gitu ya Atau Apa lagi Ini apa namanya Lumba-lumba Oh iya bisa dilatih Nurut ya Lumba-lumba Terus nanti dapet juara Olimpiade Kemudian berikutnya Di Dufan ya Ada kolam itu Ada lemba-lumba Di mana bang Iya Di kolam ya Iya kadang Di Sea World Oh Sea World Iya kalau Dufan sih Dunia Fantasi Melihat kata ya Kata-kata hari ini ya Sea World Iya Oh iya melihat Bentar bentar Dunia dunia Katanya di Fenomena itu Simbah-simbah Atau kakek-kakek ini Itu ngomongnya Kayak bahasa Arab Itu bang Iya Dal-dal-nya tuh Kayak bahasa Arab Emang bahasa Arab Ada bahasa Arab Beliau Beliau Ngomongnya gimana sih Emang bang Lupa juga Ini Kak Rifqi Biasanya ngefal Inna Makoli Makoli Inna Enggak Bang Nizar kan Yang sakser Arab Tapi kan lupa juga Enggak Enggak Detail gitu Tapi kayaknya tuh Bahasa Arab ya Keliatannya kayak bahasa Arab Memang Inna-nya kan Ada Inna Inna Emaknya juga Emaknya juga ada bahasa Arab Rohmatan juga Iya Rohmatan juga Bahasa Arab Cuma kan kadang Tapi apa iya Setiap kata bahasa Arab Kemudian disusun Itu bener-bener jadi kalimat Yang bisa dipahami Itu kan Enggak ya Enggak mesti ya Enggak mesti Iya sama kayak bahasa Indonesia Kayak bahasa Indonesia Sama Misalnya gimana Kata yang dibalik-balik gitu Gimana Halagaj Nasi Nah Nahis Rebek Nah contohnya gitu Teman-teman Jagalah kebersihan Itu kan bahasa Indonesia Iya Huruf-hurufnya kan Indonesia Tapi ketika dibulak-balik Kita gak paham Termasuk kata-kata Normal pun dibulak-balik Jadi susah ya Akan gedung Ikan Makan Lampu Gimana gitu ya Iya Nah itu kan susah ya Perpamaannya ya Apa maksudnya gitu Ngapain bang Sinar Surabaya dunia Yang motor mobil Hei kamu Sabersyukur Tetep Rampu Gedung Kata pertama Tiga Kata kedua Ikan Beda lagi ya Itu B itu game Kata pertama Tidak jelas Tidak bisa dikatakan Bahasa Arab Cuman Ngutip-ngutip Bahasa Arab Doang ya Iya Sama kayak Yang biasa Kak Iqbal itu kan Kapungkap Nah itu Bahasa Thailand Ya Nah itu Pelecehan orang-orang Thailand Mungkin Dikira orang Indonesia Kita berbahasa Thailand Apalagi kalau Kak Yogi yang ngomong itu Wah fase banget kan Bahasa Thailand Cuman bagi orang Thailand Ini ngomong apa sih Gak ada artinya gitu Maksudnya Walaupun Kosa katanya Mungkin mirip-mirip ya Sawadika Kelengkap Gitu ya Seterusnya Enggak Berarti Kelengkapan Iya lanjut Nah berarti teman-teman Betapa pentingnya Kita belajar Bahasa Arab Karena Dengan adanya Peristiwa Atau fenomena ini Banyak orang itu Pertama Tertipu Ada yang percaya Atau itu Pasti ada Pasti ada Jamaahnya kan percaya Begitnya terjajah 350 Iya Gak beda Oh gak beda Teman-teman Banyak orang yang kemudian Minimal tuh bingung ya Ini bener gak sih Kayak bahasa Arab Nyebutkan dalil-dalil Pakai bahasa Kitab gitu Tapi kita gak Gak tahu ini Bener gak sih Bahasa Arab Nah ternyata Penting sekali Kita belajar bahasa Arab Nah kita mau tanya nih Kak Rifqi Yang sudah Banyak sekali Pengalaman Belajar Bahasa Arab Kita tanya Gimana Kak Rifqi Kiat-kiatnya Betapa pentingnya Belajar bahasa Arab Keutamaannya Perlu gak sih Seorang muslim-muslimah Itu belajar bahasa Arab Kalau nasihat dari Guru-guru Kak Rifqi ya Termasuk Satiqbal Satnizar gitu ya Karena ketika kita Mau mempelajari Agama kita Pasti tentunya Butuh Ilmu alat Ilmu alat Untuk Secara satunya Ilmu alat itu Bahasa Arab Ketika kita Udah paham bahasa Arab Kalau nasihat guru-guru Kak Rifqi Satu saat kita Ya akan lebih mudah Lebih mudah Memahami Memahami Kitab-kitab para ulama Kan menggunakan Bahasa Arab Al-Quran Al-Quran Kitab-kitab kita Pakai Bahasa Arab Kita para ulama Hadis-hadis Nabi Al-Quran Al-Quran Pakai bahasa Arab Kitab-kitab para ulama Pakai bahasa Arab Jadi ya itu Sangat Penting sekali Sangat penting ya Berarti bekal ya Bekal Bekal kita Memahami Islam Masih muda Kak Iqbal Masih muda Masih muda Kalau belajarnya Insya Allah Lebih muda Lebih muda ya Kayak Peristiwa Peribahasa Apa nih bang Apa namanya Ibarat mengukir di atas batu Misalnya lagi Cetok 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 Jadi bisa terukir Jadi terukir Kalau masih kecil Belajarnya Mulai dari kecil Itu bisa Berhasil intinya Bisa langsung Nangkep buktinya Teman-teman Tau kan Satu tambah Satu berapa Dari kapan SD Coba kalau Sin 30 Tambah Kos 60 Belum tahu Karena belajarnya Bukan dari SD Iya Betul Kalau dari kecil Biasanya lebih Lebih Masuk Core memory Ya mumpung Adik-adik teman-teman Masih Masih kecil Masih muda Maksudnya Masih fresh Otaknya Pikirannya Daya hafalnya Daya Ingatan Pemahamannya Masih bagus Daya juang Daya juang Daya beli Juga masih tinggi Jual beli Daya beli penting Obis juga Karena Imam Syafi'i Mengatakan Salah satu Bekal Sukses belajar agama Adalah butuh Uang Uang Butuh harta Bagaimana ulama Bisa keliling dunia Itu kan Pontaknya Dari manduk Bayar Bayar Makan di jalan Butuh uang Butuh bekal Bawa bekal Beli kitabnya Beli kertas Tinta Zaman dulu Butuh uang Sehingga teman-teman Intinya ya Motivasi kita Bagi Kak Iqba juga Bang Nizar juga Kak Rifiki Dan semuanya Adik-adik semua Kita semangat Belajar bahas Arab Supaya kalau ada Fenomena seperti ini lagi Kita gak bingung gitu Kak Rifiki Bang Nizar Gak bingung Apalagi membenarkan Itu Bagus loh tuh Ustadznya Ngisinya Aku kagum Sama beliau Aku pengen Belajar deh Pengen daftar Di majelis Apa namanya itu Bang Nizar Lupa ya Gak tahu ya Teman-teman Intinya Sebagaimana Yang disebutkan Di Quran ya Di ayat Quran Allah SWT Berfirman Quranan Arabian Ghayro Di'i Wajin La'an lahum Yattakun Di surat Az-Zumar Allah SWT Mengatakan Bahasa Arab itu Bahasa Al-Quran itu Isinya berupa Bahasa Arab Quranan Arabian Al-Quran yang Merupakan Bahasa Arab Ghayro Berpuluh-puluh tahun Belajar Belum paham-paham juga Lebih baik Daripada Kita gak mau Belajar sama sekali Gak ada Ketertarikan untuk Belajar Bahasa Arab Sama sekali Tadi yang Kak Rifki sampaikan Bahasa Arab itu Bahasa Sehari-hari kita Sebenarnya Ya kan Sholat Bahasa Arab Kita zikir Bahasa Arab Berdoa Doa yang disunahkan Doa-doa sunah Dari Nabi Berbahasa Arab Dalam hadis hadis Rasulullah Kitab-kitab para ulama Berbahasa Arab Azan Yang berkumandang Dengan merdunya Juga Bahasa Arab Ternyata Teman-teman Mari kita Terus semangat Belajar bahasa Arab Nanti bisa Belajar dengan Bang Nizar Dengan Kak Rifki Ataupun dengan Guru-guru yang lainnya Gitu Ada tambahan Bang Nizar Kak Rifki Tapi ini Ngomong-ngomong Gimana Gimana Penting ya Katanya Kita belajar bahasa Arab Kak Iqbal Bang Nizar Dulu belajar bahasa Arab Masya Allah Dari mana Mulanya dari mana Kemudian Oh iya ya Prosesnya Cerita nih Biar teman-teman Juga tahu Oh ternyata Bang Nizar Itu juga Belajar bahasa Arab Loh Jadi intinya Pengen Nunjukin Bang Nizar Itu Belajar bahasa Arab Bukan nunjukin Mungkin boleh jadi Ada teman-teman Aku tuh Sudah pengen nih Belajar bahasa Arab Tapi Gimana Terus gimana Terus emang ada Tempat belajar Informasinya Informasi Ada yang Online Atau harus Ke masjid Gitu Datang Coba bisa sharing Bang Bang Nizar Selain di Sasara Arab UGM ya Masya Allah Karena dulu Di sana Dulu pas SMA Terus setelah Selesai SMA Sebelum masuk kuliah Itu Sempat ikut Daurah Sehari Eh bukan Daurah Seminggu Masya Allah Masya Allah Tadi dikirain Mau meralat Berapa jam Gitu ya Ya Seminggu Jadi ditambahin Ini Karena Enggak Enggak semuanya langsung Apa nanya Karena memang Belajar bahasa itu Butuh Lama ya Butuh lama Seperti Apa Seperti kita juga Ketika kecil Kecil Belajar bahasa Belajar bahasa Kan enggak langsung Set Waktunya Langsung 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 Ngomong Ekosistem Atau apa Enggak ya Kenapa ekosistem sih Iya Kan biologi Jadi Betul bertahap Nah sama halnya Dengan belajar bahasa Makanya itu kemarin Daurahnya Seminggu ya Itu di bahasa Arab Di Daurah bahasa Arab Di Mahat Cilacap Ali Imam Syafi'i Iya Di Cilacap Oh Cilacap Oh Merti Pernah Terus juga Pernah Ikut Selain di itu Karena di Kuliah itu Enggak terlalu Detail gitu ya Karena harus belajar sendiri Dan lain-lain Akhirnya terbantu oleh Mahatnya yang pernah dipimpin Oleh Kak Iqbal Itu Mahat 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 Di Jogjakarta Dari Yang Muyasar Sebenarnya dulu Apa itu Muyasar itu apa Al-Muyasar itu apa Dari Beliau Kitab Kitab Sejenis Bahasa Arab Belajar Nahwu dan Sorof Apa itu Nahwu dan Sorof itu apa Nah itu nanti Akan dijelaskan oleh Kak Iqbal ya Nah Kalau Bang Nizar Sekarang Bahas secara umumnya Bahwasannya Di Mad Umar sendiri Dulu Belajar Kitab Al-Muyasar Karya Usad Acing Zakaria Rahimahullah Rahimahullah Yang Beberapa Bulan yang lalu Meninggal ya Nah kemudian Ada Mukhtarot Itu juga sama Kitab Bahasa Arab Dan Mulakhos Dan lain sebagainya Sampai bisa Membaca Kitab Gundul Sampai bisa Membaca Kitab Gundul Dan habis itu Belajar juga Karena Ada Percakapan ya Di Kuliah Jadi ya Ada Hiwar Hiwar Ya Ada Al-Arabi Halinasin Sebenarnya banyak sekali Banyak sekali Buku-buku Untuk belajar Bahasa Arab Serta Banyak sekali Lembaga-lembaga Teman-teman Tidak harus Di Jogja ya Bahkan Mad Umar sendiri Ada yang Online-nya Terus yang Di Bogor Di Bogor Banyak Program Bisa Bisa Di Kalimantan Di Kalimantan Mungkin bisa Cabang Kalimantan Nanti dicari ya Banyak Ada Banyak sekali Insya Allah Baik yang Offline Ataupun Online Sekarang Lebih Mudah ya Diakses Bahkan Ada juga Rekaman-rekaman Yang sudah Tersedia Seperti di Markas Ruhaili Markas Ruhaili Disini ya Tolong editor Seperti itu Masya Allah Panjang juga ya MC-nya kok Jadi saya ya Iya Gak apa-apa Nanti Coba Sekarang Kak Iqbal cerita Dan menyemangati Teman-teman Emang bisa Apa Kuliah Kuliah umum Kalau Bang Nisaran Tadi Rekordnya Kena kuliah sastra Oh jelas Oh jelas Bisa lah Sekarang kita Yang kuliah umum Gitu ya Apa yang bisa Anak SMA Terus anak Masuk kuliah Surusan umum Terus bahasa Bahasa Arab Jadi Insya Allah Bisa Teman-temannya Ya Kak Iqbal dulu Sempat Duduk Di bangku Sekolah Bangku Di bangku Gursi sih dulu Duduk di bangku Sekolah Istilahnya itu Maksudnya Pernah Sekolah Di SMA Umum TK juga TK juga Umum SD juga Umum Tapi SMP-nya Sempat Ke Madrasah Oh Madrasah Dia kan Nanya MTS Istilahnya Sama kan Man Ini Intinya Kemudian Kak Iqbal itu Tertarik Mulai belajar Tertarik Mendalami Belajar Bahasa Arab Mulanya itu Dari SMA Jadi di waktu SMA Belum ada Itu bisa Itu belum Apa itu bisa Belajar Belum tahu mungkin Ya program-program Bahasa Arab Online itu Belum banyak Taman dulu Jadi gak ada akses Mahat Umar Atau Mahat-mahat yang lain Sehingga waktu itu Kak Iqbal mendatangi Ustadz Di Kampung Halaman Kak Iqbal Untuk Minta ajarin Dulu sama Belajar pertama Maka itu Mukhtarot Kalau Kak Iqbal dulu Mana Mukhtarot dulu Karena yang berbahasa Indonesia Full kan Kalau menyaksikan Masih banyak Bahasa Arabnya Kemudian Ditambah Di Kuliah Merantau ke Jogja Sejauh 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 Kilometer Jarak Perjalanan Kurang dikit Sampai Oh iya 800 lah Kilometer Jarak jauh Sekian belas jam Kak Iqbal merantau Ke Jogja Alhamdulillah Pertama Butuh Membangun lingkungan Dulu Sebenarnya Lingkungan dulu Kak Iqbal Di Jogja Merantau itu Langsung Daftarnya Ke Asrama Asrama Bukan Asrama Asrama Mahasiswa Muslim Jadi yang Sudah ada Programnya Kalau pagi Targetnya Hafalan berapa Ayat Terus Kemudian Jam 7 pagi Berangkat Kuliah Kuliahnya Kak Iqbal dulu Di pertanian S1 Kemudian Pulang sekolah Istirahat sebentar Ada kajian Mahat ilmi Ada yang Ngambil kelas Bahas Arabnya Malam Dan seterusnya Selama Kuliah Seperti itu Kegiatannya Bisa disambi Terus Disalang-seling Dengan kegiatan Harian Jadi bisa kok Jangan sampai Jadi beban Belajar Bahas Arab itu Sulit Sulit Kalau terlalu Diporsir Itu Pengen cepat Bisa Pengen cepat Paham Itu yang Menjadi beban Yang menyulitkan kita Jadi kan Belajar Bahas Arab itu Kegiatan Harian Dicicil pelan-pelan Pelan-pelan Akhirnya Insya Allah bisa Dua tahun Kak Iqbal Didaftar di Mahat Umar Selesai Sampai Bisa baca Kitab Gundul Lalu Diminta Mengajar Ini Pentingnya Mengajar juga Teman-teman Dengan mengajar Jadi lebih Menggali lagi Referensi-referensi Lainnya Terus Ya Alhamdulillah Sampai sekarang Juga masih Belajar Dan Mengajar juga Jadi teman-teman Intinya Semangat Belajar Bahasa Arab Bahasa Arab itu Justru mudah Apa buktinya Allah pilihkan Bahasa yang terbaik Untuk Bahasa Al-Quran adalah Bahasa Arab Coba anda yang paling mudah itu Bahasa Suryani Misalnya ya Indah Yang Inna Makoli Inna Makoli itu Apa ini Suryani Apa Sur Yana misalnya Anda itu yang paling mudah Tentunya sudah menjadi Bahasa Al-Quran Sejak Seribu 400 tahun Yang lalu Teman-teman Correct Tapi Allah pilihkan Bahasa Arab Quran Dan Arabian Allah pilihkan Bahasa Al-Quran Itu bahasa Arab Karena tidak ada Kebengkokan Sama sekali Tidak ada cacatnya Tidak ada kurang Kalau bahasa Suryani Yang Inna Makoli Itu sudah bingung Inna Makoli Kok bisa jadi Koli ini Kayak gue belajar Itu kayak Dari mana Asalnya Jadi Koli Itu ya Kan ini apa Memanggilku Itu dari bahasa Inggris Dan bahasa Arab Ya Kol Terus I Itu kan Iya Gitu Aku Jadi bahasa Inggris Inggris Akkulturasi Kolnya Kolnya bahasa Inggris I Bahasa Arab Telepon saya Kol I Telepon saya Kalau Inama Banyak ya Inama Inama A'mal Lebih Niat Bisa Tapi Kolinya Itu masih Bingung Bahasa Inggris Dicampur Bahasa Arab Baru bisa Oh Itu kira-kira Teman-temannya Makanya tadi Betapa sempurnanya Bahasa Arab Kita Fokus aja Teman-teman Belajar Bahasa Arab Sesuai kemampuan Kita masing-masing Gitu Ada Cukup tambahan Kembalikan ke MC-nya Iya Silahkan Bang Nizar Iya Jadi kata-kata hari ini Iya Kata-kata indah ya Iya Insyaallah Kata-kata hari ini Kata-kata hari ini Jadi Teman-teman Meskipun teman-teman Mungkin bukan jurusan bahasa Gitu ya Tapi kalau Bener-bener ingin Berniat Belajar bahasa Arab Terutama Dengan niat Biar Lebih paham lagi Ketika Solat Di ucapkan Apa yang di ucapkan Imam sih Atau Apa yang Di Ucapkan ketika Kita membaca Al-Quran sih Tanpa melihat terjemah Misalnya Itu Belajarlah bahasa Arab Karena Sesungguhnya bahasa Arab Bahasa yang dipilihkan oleh Allah Untuk Menjadi bahasa Al-Quran Seperti itu Cari Lingkungan Seperti yang Kak Iqbal katakan Yang tentunya Menyemangati Bukan malah Kenapa Belajar bahasa Arab Mahalangi Mahalangi Seperti itu Ya seperti itu ya Semuanya teman-teman Kita cukupkan Kembali lagi kepada Kak Iqbal Ya Masya Allah Fadanya bagus-bagus ya Teman-teman Nanti Mohon Diambil Yang baiknya Jadi buang yang buruknya Dari Podcast Alternatif Kita cukupkan Sampai jumpa Dan bertemu lagi di podcast-podcast berikutnya Kita tutup dengan Kepala Dalam Majlis Subhanallah Mabihamdik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Memulai usaha fried chicken Kini semakin mudah Dan praktis dengan produk dari juragan tepung Tidak hanya sekedar tepung biasa Juragan tepung menawarkan bumbu Dan tepung kualitas premium Yang terbuat dari rempah pilihan Keunikan dari produk ini Terletak pada kemudahan penggunaannya Di mana Anda tidak perlu menambahkan bahan apapun lagi Untuk menciptakan hasil gorengan yang kriuk, keriting, dan tahan lama Ini merupakan solusi sempurna bagi Anda Yang ingin menawarkan fried chicken Dengan rasa yang konsisten dan memuaskan pelanggan Kepraktisan penggunaan produk juragan tepung Tentu sangat menguntungkan bagi para pelaku usaha kuliner Khususnya bagi Anda yang baru ingin memulai bisnis fried chicken Untuk mendapatkan produk juragan tepung Anda bisa langsung menghubungi admin penjualan melalui WhatsApp Selain itu, produk juga tersedia di platform e-commerce Seperti Tokopedia dan Shopee dengan akun juragan tepung ofisial Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!